Halo teman-teman semua kembali lagi ini dengan Betta di Alvia Wirajaya dalam program Benar Gak Sih atau Betul Kaseng? Menguak fakta dibalik hoax sebenarnya sih banyak sekali ya peraturan yang dilakukan dan juga diberlakukan dan harus tentunya ditaati oleh warga sekitar demi menekan angka dari COVID-19 dan juga angka kematian akibat COVID-19 ini. Namun aduh masih ya situasi sudah genting masih saja banyak sekali oknum yang menyebarkan berita-berita yang bohong ataupun hoax. Aduh penasaran ya kira-kira seperti apa sih berita-beritanya? Ini dia. Menggunakan masker itu sebenarnya salah satu upaya supaya kita itu tidak terjangkit dari virus COVID-19. Nah supaya efektif gunakan masker dengan baik harusnya juga dengan benar. Tapi jangan sampai ya kita itu kena denda cuma karena kita pakai masker itu salah. Masa iya kita kena denda kalau pakai masker salah? Yaudah ya langsung aja kita lihat liputan berikut ini. Video seorang disabilitas bernama Ujang Ahmad Ruhyad asal desa Cimenyan kota Banjar, Jawa Barat ini jadi viral. Pasalnya di dalam video yang direkam seorang warga ini, pria 36 tahun ini mengaku ia harus membayar denda sebesar 50 ribu rupiah. Gara-gara masker yang dipakainya melorot. Kepada si perekam video, Ujang mengaku ia harus meminjam uang 50 ribu rupiah untuk membayar denda. Yang bikin heboh, dalam unggahannya di media sosial, sang perekam video menyebut Ujang adalah korban dari aturan PPKM darurat. Aduh, kok tegas sekali ya itu petugas bisa denda laki-laki tadi itu. Tapi betul-betul di denda kah? Aduh, kayaknya daripada Delvia cuma tebak-tebak berhadiah langsung saja ya kita lihat video berikut ini. Fakta video viral disabilitas bernama Ujang Ahmad Ruhyad yang disebut harus membayar sanksi denda 50 ribu rupiah lantaran salah memakai masker, akhirnya terkuat. Warga desa Cimenyan kota Banjar ini sebenarnya tidak mendapat sanksi denda. Dia ternyata menjadi korban pemalakan yang dilakukan seseorang. Keluarga Ujang menuturkan peristiwa itu terjadi ketika Ujang yang sedang mengantar gorengan, ditegur oleh seorang yang menuding Ujang melanggar aturan PPKM darurat sehingga harus membayar denda. Ujang lantas menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya, yang kemudian merekam lalu mengunggah pengakuan Ujang ke media sosial. Potongan video pengakuan Ujang akhirnya ramai dan menuai beragam komentar warga net hingga memicu disinformasi. Tidak ada maksud saya untuk menjelek-jelekkan petugas atau lainnya, itu karena saya juga tahu itu memang palak asli. Karena kalau petugas asli itu enggak begitu harus pakai surat dan ikut sidang ya. Agus Nugraha, juru bicara Satgas COVID-19 kota Banjar menegaskan, pelaku pemalakan bukan anggota Satgas COVID-19 kota Banjar. Ia menyatakan sanksi denda PPKM darurat dijatuhkan setelah pelanggar mengikuti sidang tindak pidana ringan. Jadi tidak bisa, tidak pakai masker, langsung oleh petugas ketahuan, langsung ditindak di TKP, tidak bisa. Karena itu ada SOP-nya, ada alurnya. Didenda? 50 ribu. Sementara itu, kepolisian meminta masyarakat untuk waspada dengan modus kejahatan berdalih penegakan aturan PPKM darurat. Itu kan, kita semua itu memang harus jeli melihat narasi yang menyiasatkan dan juga dibuat-buat oleh pihak-pihak sebenarnya yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi sudah jelas ya berita tadi itu, orang yang disabilitas sebenarnya langgar prokes dan didenda petugas itu sebenarnya hoax. Di sini ada yang pernah kena COVID, pastinya ya pernah itu galau karena sebenarnya sudah lewat dua minggu, tapi hasil PCR itu masih terus positif. Aduh kenapa begitu ya? Mari kita cek, sah. Nilai Cycle Threshold atau CT pada saat pemeriksaan PCR menjadi istilah yang kini sudah tidak asing lagi bagi para pasien atau penyintas COVID-19. Namun terkadang nilai CT malah menimbulkan kebingungan di kalangan pasien isolasi ketika mereka diperkenankan untuk pulang, meskipun hasil swab pulang PCR menunjukkan hasil positif. Baru-baru ini unggahan yang berisi narasi nilai Cycle Threshold atau CT Value untuk menentukan kesembuhan pasien COVID-19 ramai beredar di media sosial. Narasi ini juga beredar luas melalui aplikasi pesan. Dalam pesan berantai ini, nilai CT dikelompokkan dalam beberapa kategori untuk menentukan kesembuhan pasien COVID-19. Lalu benarkah nilai CT jadi tolak ukur untuk menentukan kesembuhan pasien COVID-19? Nah, sudah pasti ketung semua itu merasa kesusahan kan gara-gara hasil PCR masih positif. Belumlah kalau dilema untuk karyawan ini belum bisa masuk kerja, terus kira-kira masuk kantor itu kapan? Nah, daripada kita bingung lebih baik langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. CT Value menggambarkan beberapa banyak amplifikasi dilakukan dalam pemeriksaan RT-PCR. Sederhananya, makin tinggi CT Value, makin sedikit material genetik virus yang ada di dalam tubuh. Tes real-time PCR adalah pemeriksaan laboratorium yang bertujuan mendeteksi adanya materi genetik dari suatu sel, bakteri, atau virus. Materi genetik dapat berupa DNA atau RNA. SARS-CoV-2 sebagai virus penyebab COVID-19 merupakan salah satu virus RNA. Pemeriksaan PCR untuk mendeteksi keberadaan SARS-CoV-2 diawali dengan konversi RNA pada sampel menjadi complementary DNA atau cDNA. Melalui proses reverse transcriptase, setelah itu cDNA akan diperbanyak agar dapat terdeteksi. Dalam metode real-time PCR, proses penggandaan materi genetik akan ditambahkan ke reager fluorescence. Hasil pemeriksaan dikatakan positif jika alat dapat mendeteksi akumulasi sinyal fluorescence. CT Value pemeriksaan PCR berpengaruh terhadap salah satu kriteria kesembuhan pasien COVID-19. Badan Kesehatan Dunia, WHO menyebut bahwa CT Value pasien positif COVID-19 berada di bawah angka 40. Ahli biologi molekuler Ahmad Utomo menyatakan dalam beberapa penelitian, CT Value juga menunjukkan tingkat infeksi virus SARS-CoV-2. Kalau CT Value-nya itu sekitar angka 25 atau kurang, jadi misalnya kan 24, 23, 21, 20, 19, itu kan kurang 25 kan, itu rata-ratanya berasosiasi dengan sampel yang masih infeksius. Jadi sampel itu ketika dicek, diambil sedikit, lalu dikultur, ternyata berkorelasi dengan jumlah partikel yang masih banyak juga dan infeksius. Jadi dia bisa menginfeksi. Ini dari studi kultur. Kalau misalnya pasien sudah dirawat, misalnya sekitar 2 minggu lebih, dan secara klinis sudah membaik, kalaupun nanti di PCR angkanya juga di atas 35, bisa jadi mungkin emang nggak perlu PCR. Jadi mereka fokus ke klinisnya. Dulu memang iya, dulu itu harus PCR berturut-turut. Tapi kan sekarang dengan banyak pengalaman, klinisnya juga makin tahu kalau ternyata PCR itu sebetulnya memang direservasi penting untuk yang kasus-kasus di awal. Selama juga perlu dipahami bahwa pasien-pasien yang juga keluar dari rumah sakit, juga jangan langsung berinteraksi juga. Dalam pedoman tata laksana penanganan pasien COVID-19 yang dikeluarkan kementerian kesehatan dan diadopsi dari WHO, pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala dapat beraktivitas normal setelah menjalani 10 hari isolasi. Karena itu dalam beberapa kasus pasien COVID-19 yang masih menunjukkan hasil tes positif COVID-19 diperbolehkan pulang untuk isolasi mandiri. Karena dianggap sudah tidak dapat menginfeksi orang lain, namun tetap harus melakukan isolasi mandiri sebagai langkah pencegahan. Nah teman-teman semua supahame yang penting itu masa isolasi 10 sampai 14 hari sudah lewat. Jadi misalnya kalau ada yang bilang aduh dia sudah lewat 14 hari tapi masih positif, tenang itu tidak berbahaya. Jadi kalau ada yang bilang masih positif dan juga berbahaya setelah 2 minggu itu pastinya hoax. Oke semoga semua informasi yang tadi sudah beta sampaikan saat ini bisa membuat teman-teman lebih paham dan juga bisa membedakan mana informasi yang betul ataupun mana yang bohong alias hoax. Beta Delvia Wirajaya sampai jumpa di episode benar gak sih atau Batul Kaseng? Menguak fakta dibalik hoax di episode selanjutnya. Bye bye! Sub indo by broth3rmax